Loh, kok kita jalan disini? Bukannya kita mau ke... Karangnya aja lah tau, yang gak lagi nyampe kok Hah, kok kita disini? Kok lu bodoh banget sih, Riz? Lu percaya? Lu gak usah genet ya sama si IKAL Lu jangan agar sepele ya Cuman gua, lu gak usah caper sama si IKAL Dia tuh punya gua Tapi ya, pahala Dia biarin aja, emang gua sengaja kok Tapi kan kalo misalnya ada yang ngeliat terus kita dilaporin ke polisi Selagi gak ada yang ngeliat, siapa yang mau ngelaporin? Pikir dong pake otak Tapi kalo misalnya si Clarissa Disini sepi kan, gak ada orang kan Udah deh lu tenang aja deh siapa coba yang ngeliat Dahlah ya balik Tapi kalo Riznya ditinggal gitu Iya, cepetan gua tinggal ya Iya, iya, iya Hai, KAL Tadi kan ibu nyuruh kamu buat bersama Masih bersih di ruang gudang belakang Kok kamu mau jalan jalan? Tapi bu, ini saya lagi Ini juga, mana Clarissanya? Mana jalan jalan lagi? Mau ibu tambahin hukumannya, ha? Iya ini, saya lagi nyari Clarissa Tak akhir tadi saya nyuruh Clarissa buat kami pel-pelan Tapi sampe sekarang dia gak balik-balik Jadi saya mau putus kamu buat nyari dia Bukan bahasa saya mau nyalan Ha, iya, iya Sekarang kamu selesaikan dulu pekerjaan kamu Setelah itu kamu pergi ke ruang kepala sekolah Ada yang mau saya bicarakan Sekarang Keluar, 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 keluar Bisa gak sih, Clarissa tuh bawa mobil biasa aja Bisa gak usah Mobil-mobil gue kalau yang sewo Dada, keluar, keluar semuanya Urusan Clarissa tadi gimana? Itu serius kita tinggal ini pelajar Selagi gak ada ngeliat ya kita aman aja Kalau bisa sih Tuhan mati aja sekalian Kalau misalnya dia emang beneran mati Ya malah bagus lah Kenapa gak ada itu dulu aja? Kok baru sekarang? Tapi kalau misalnya ada yang ngelaporin ke polisi gimana? Harus kasih tau kalian berapa kali, ha? Selagi gak ada ngeliat siapa yang mau ngelaporin ke polisi? Pikir dong, Pak Cuma Siapa yang ngeliat? Gak ada yang ngeliat Lu pikirlah bodoh hutan segede Indonesia kali ya, Dora Itu kan gue bilang kalau misalnya ada yang ngeliat He, nyarin ya Hutan seluas itu, segede itu yang gak mungkin lah, Dora Kita bukan orang situ aja bisa ke hutan itu Apalagi penduduk asis Gak banyak omong lu, gue suka tau Gue cuma kasih tau doang ya Udah-udah Kalau kayak gini terus, kapal selesainya Udah deh, mendingan kita pulang Kita udah ngabisin waktu 4 jam loh Cuma kayak gini doang Nah yaudah yuk Eh, jangan langsung pulang dulu Kita ke sekolahan dulu Kalau misalnya nanti kita langsung pulang ya Nanti kita malah dicurigai Ayah, udah buruan Clara, tapi kita ke sekolahan dulu Ayah, diam loh Anak ini masih hidup Buruan weh, nanti ketinggalan Iya, iya, iya Aku jangan, jangan cepet-cepet lah bumi Buruan, buruan weh Eh, tunggu nih Eh, itu kan mereka Bumi Ya ampun Jel Kamu harus dari mana aja Habis keluar deh goa loh Larissa mana? Ya ini, kita juga lagi nyari Hah? Tapi tadi dia sekolah kan? Iya, tadi dia sekolah Jadi kan tadi katanya takin dia barang syaika kan? Terus katanya dia tengok ngambil pepela di bawah Tapi sabis sekolah dia gak balik-balik Eh, apa mungkin dia pulang ke rumah tante dia? Iya, gak mungkin lah dia pulang Cuma ngambil pepela doang Iya, siapa tau dia ke rumah tante dia Mau ngambil pepela-nya gitu Gak, gak Palingan dia tuh pulang Ke rumah tante dia tuh Cuma mau nyulik pepela-nya tantenya doang Terus baikin dulu deh disini Eh, itu mukanya Haikal Haikal Gak denger tuh dia Sabar lo Woy, Jamal Gimana tadi saya haikal? Udah nemuin si Clarissa Yaudah tau Kok matanya saya? Yang nanyain lu siapa, Markona? Gua nanyain yang punya badan tinggi itu Oh iya, selalu dah Hah, gimana si Clarissa? Eeeh... Anu Anu apaan? Eeeh... Anu apaan? Eeeh... Jadi terakhir aku ngeliat si Clarissa Waktu itu di parkiran bareng gengnya Clara Waktu itu aku lagi lewat Terus aku gak sengaja ngeliat si Clarissa Bareng gengnya Clara di parkiran Waktu itu aku ngeliat mereka tuh kayak akrab banget gitu loh Dan itu aku terakhir kalinya ngeliat Clarissa di sekolah ini Nah, ini nih Si Clara bikin ulang lagi Eeeh... Waktu itu kamu liat deh waktu jam berapa? Eeeh... Sekitar akhir sembilanan deh Ini lama-lama gue gedek ya sama si Clarissa Suka banget bikin ulang ke Clarissa Tapi jangan sedang dulu Sama tau itu bukan terakhir kalinya dia di sekolah Enggak, itu memang terakhir kalinya dia di sekolah Soalnya setelah itu aku ngeliat si Clarissa baginya Clarissa keluar Pake mobilnya Clarissa Nah, tuh kan Bikin ulang lagi dia Tapi sebelum itu kan ada gak ngeliat Clara keliaran di sekitar sekolah ini? Ada tadi waktu di kelas Cuma pas dibesirat sama sekali gak ada ngeliat Clarissa Ya itu kan udah aku bilang Pakai kali si Clarissa tuh aku di parkiran bareng si Clarissa Kamu... Kamu udah ngasih tau pun tentang hal ini ke Haikal? Belum Hah? Mbak Artisnya Haikal belum tau? Iya Wah, kok gak dikasih tau sih? Iya kan, iya gak ada nanya Iya aku gak ngasih tau lah Mbak Arti lu nunggu ditanyain dulu gitu baru dikasih tau, ha? Iya Hahaha... Ganteng-ganteng otak kalian juga ya Hah? Mbak Artis selama ini aku ganteng ya? Kagak! Ih, udah, udah Gocok! Buruan! Bawa waktu aja lu ngobo-bawa mereka Iya, iya, sabar Berarti sekarang kita nyari Clarissa nih? Ya iyalah, masa nyari si Mudin? Si Clara tuh juga suka banget bikin ulah Apa gini aja? Kalo misalnya kita ceritain hal ini ke guru gimana? Biar lebih... Jangan! Gak usah ngasih tau hal ini ke guru segala Sekolah ini kan punya orang tuanya kak Ya kalian tau sendiri lah yang ada malah makin kacau Yaudah kalo gitu kita cari aja dulu Ayo buruan! Ih, lihat bang, ditinggal Tungguin! Itu sekolahannya udah tutup belum sih? Sudah itu, kayaknya sih udah tutup Ya Allah, ya udah dah, langsung pulang aja Enggak, coba liat itu Itu ada orang yang mau bolos Berarti kan belum pulangan Eh, ya juga sih Yaudah, Clara ayo buruan Nanti kita mah ada curiganya lagi gak misalnya kita ke sekolah Ya, Clara nanti mah banyaknya curiga Aman kan? Aman, dia udah ayo buruan Emang tau Clara yang dimana? Ya kan gak ada salahnya juga kita cari Clara? Mereka lagi Kenapa mbak lagi panik ya? Oh iya ya Lupa lagi panik Ah, minggir, minggir, minggir Gapain ngelengigan gua Larissa mana? Gacor lu ngapain nanya gua Larissa mana? Ya gua gak tau lah ngapain nanya ke gua Nah, Clara Lu gak usah banyak drama ya Lu bawa ke Larissa ke mana? 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 Lagian lu ngapain sih bawa ke Larissa? Lu gak tau yaudah gak tau Gua usah kebanyakan sandiwara deh Belagu banget Lu kalian belagu Beli kaca sana biar ngaca Aduh Punya dendam pribadi apa sih? Siapa si Clarissa? Sampai ngelak-ngelak kayak gini lagi Gua bilang lu gak tau ya Siapa sih temen lu yang namanya Clarissa di tuh? Pakai pina-pina gua segala lagi Udah jelas-jelas lu yang tak akhir barang Clarissa di pakiran Masih berusaha ngelak lagi Hah? Mereka baru di mana? Hah? Kena mental tuh Langsung diem Hah? Siapa yang ngeliat? Dari mata lu Awas lu ya kalo macem-macem sama si Clarissa liat aja Iya Gua gak tau ya si Clarissa ada di mana? Orang gua abes dari rumah kok ngambil buku Ngambil 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 buku Ngambil buku atau apa? Ngambil buku kok ngomongnya paniknya Wacot Bukan urusan lo Lu bawa Clarissa tadi kemana ha? Bawa Clarissa apaan? Gak usah pindah-pindah orang deh Pitnya jelas-jelas lu tadi keluar pake mobil barang Clarissa Masih aja lu berusaha gak mau ngaku Lama-lama gua pantemen juga Pantemen aja lu kira gua takut Mentang-mentang ini sih kalo punya orang tua lu Lu bisa seenaknya gitu iya? Iya dong jelas Orang papa gua orang terkaya kok di kota ini Gak deh nanya Lu tadi bawa Clarissa kemana? Gua gak tau gak usah maksa deh Kalo gua gak tau Gua juga ogah kali nanyain lu kayak gini Yaudah gak usah nanya lagi kan selesai Gua belum selesai ngomong Seluruh pelajaran hari ini telah selesai Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru Clarissa terus lu bilang dia Gua bilang gak tau yaudah gak tau Adakah ini? Bubar! 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 Bubar gue! Apalah berantem-berantem kayak gitu? Hei urusan kita belum selesai ya? Gak udah ameng Awas ya Sudah! Gua masuk Oke pak Aku ada di mana? Itu siapa? Anda siapa? Aku ada di mana? Kamu tenang aja Saya orang baik kok Saya cuma niat ngelolongin kamu Minum dulu itu minumannya Tadi atas meja Iya jadi untuk pencah harian ini Kami sangat memerlukan waktu sekitar 2 hari Tadi atas nama Clarissa bukan? Iya betul atas nama Clarissa Jadi untuk pencah hariannya 2 hari sebelumnya gitu baru bisa dilacak Iya sekitar 2 hari baru kita melakukan tugas pencah hariannya Jadi silahkan menunggu Nanti kami akan mengabarkan jika ada kabar kasus tersebut Pelajaran berikutnya Terima kasih 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 selamat menikmati iya ya halo ini kamu ini siapa ya aku angel kamu sekarang lagi dimana kal lagi di jalan kenapa Clarissa gimana urusan Clarissa nanti baka gua urus nih gua lagi berjalan dan mau pulang lu tenang aja oh iya kal jadi kemarin itu Clarissa tak akib para Clara dipangkiran terus dibawa gitu gak tau kemana terus pas gua rancangin ke Claranya dia malah kekega mau ngapel ha? kal? hai kal? kal? halo? kal? kok mati? hai kal? halo? kal? kamu kenapa? eh kalah ini serius kita diterapin? ya serius lah kalian boleh pesen apa aja gue yang bayarin beli tokoin sekalian juga boleh karena kita telah berhasil nyikirin si Clarissa oke thank you ya Clara yuk eh makan-makan-makan kalau misalnya mau nambah tinggal pesen aja oke enak banget ya ya iyalah orang lastolan bintang 5 berkelas eh tapi sekarang si Clarissa palingan tuh anak udah mati soalnya kan jadinya ke jurang ya kali masih hidup ya gak sih eh tumben pinter iya dong terus lu bisa ngerebutin si Haika tanpa ada halangan siapapun iya mulai hari ini ya kita harus ekstrak hati-hati kita harus ngehindah dari gengnya si Clarissa biar kita gak tanya-tanya sama mereka oke yoi udah-udah Clarissa pasti baik-baik aja kok gimana mau baik-baik aja dia tuh udah lama gak pulang yang penting kita sudah ngelampir ke polisi kamu tenang aja grazie oke kita ken Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita jadi gak nih nge-interogasi si Klarot? Ya jadilah ya kak. Ya udah kita tunggu nih ya sampe dia datang tuh selesuk kita labrak. Nah mantep. Mampus ada si genya si Klarot lagi nunggu di depan pagar. Putar balik aja deh. Apa? Putar balik? Gak setolah nih. Jangan, jangan putar balik. Kok mesti kita putar balik? Nanti kita emang dibilang jumpu lagi sama mereka. Ya terus? Terobus aja deh, tamerah aja sekalian. Serius nih? Iya lah, biar mereka jerak. Oke deh. Itu dia si Klarot! Buruan ya ya! Aduh! Woy! Kasah si Klarot! Rumin sini dulu! Sini! Itu loh si Angel sama Mayu bingsan gagalin tak si Klarot! Buruan! Bantu pola kumas! Kasian loh ini! Tapi si Klarot! Udah si Klarot itu nanti aja ini Angel bap bingsan loh! Buruan! Awas ya lu Klarot! Pakai nabrak-nabrak segala lagi! Umi buruan! Iya, iya, iya! Angel bingsan! Iya, buruan bantu angkat! Coba-coba buruan! Paksa tuh si Klarot pake nabrak-nabrak segala lagi biar apa sih kayak gitu? Gue gak terima yang dikituin maka gue laporin ke kepala sekolah. Hah, Rumi! Gauus! Mungkin hari ini si Klarot udah sekolah kali ya? Atau mungkin dia udah pulang ke rumah tante dia gitu? Tapi kalau misalnya aku nakut tante dia, gak ada salahnya sih ya? Yang tau dia belum pulang. Halo tante? Iya, halo. Ini siapa ya? Saya haikal tante. Oh, hai kak. Iya, kenapa ya? Klarisnya ada di rumah. Gak ada. Ini gimana ya? Ini Klarisnya udah lama gak pulang. Hah? Udah lama gak pulang? Iya. Hah? Udah lama gak pulang? Sedangkan kemarin dia ke akhir di sekolah. Hai kak? Kak? Halo? Hai kak. Iya tante. Kenapa? Ada apa? Tante, boleh minta tolong gak sama kamu? Ehm, boleh. Minta tolong apa? Ehm, kalau kamu gak keberatan, kamu bisa gak sekalian cariin sih Klarisya ya? Ehm, bisa banget tante. Nanti pasti ya. Iya, makasih ya. Tante juga udah ngelaporin ke kantor polisi. Hah? Dilaporin ke kantor polisi? Iya. Serius, tante? Iya, tapi harus nunggu dulu pencah hari ini selama dua hari. Makanya tante mau mencetolong sama kamu. Gak apa-apa ya? Ehm, iya tante. Gak apa-apa. Iya, tapi kamu... Hah? Kalau sekarang si Klarisya gak ada di rumah tante, dia bagus sekarang. Hah? Aku sebelum urus hari. Hai, Kak? Kamu kemana? Kamu ke sekolah? Ada urusan, Le. Kebiasaan. Iya itu, si Klarisya masuk ruang BK. Klarisya masuk ruang BK? Iya. Iya, iya udah. Iya, iya udah. Iya, iya udah. Mampos. Besok ruang BK. Sabis-sabis main akun nabrakan. Bek. Gau sosok belaku lu ya. Lu gak tau aja di sekolah punya apa. Gak ada yang nanya. Kalian juga cari mas hadulan. Ngapain juga pakai nabak-nabak segala. Biar apa sih kayak gitu? Emang kita pikirin? Enggak kan? Gak punya otak lu ya. Awas lu. Udah. Lu gak ada gunanya ngelawanin mereka. Mau lu kasih tau sampe lumutan. Mereka juga gak bakal ngubis. Udah deh, lu paham gak sih? Tapi kan lu tau sendirilah mereka tuh gimana. Justru, lu sudah tau mereka gimana. Ya lu gak usah ngeladarin mereka lah. Udah, ikut gua sekarang. Iya, apa sih bumi? Lepasin. Apa yang membuat kamu sampe menampang mereka? Ya kan itu salah mereka sendiri. Ngapain berada di tangan jalan. Kamu sudah tau mobil mau lewat gian. Udah diselepetnya bantuan. Kalau kamu udah tau ada orang. Kamu bisa jam pinggir. Tidak harus menabrak. Di sekolah ini kamu tidak mengajar. Tapi ya salah itu mereka. Ngapain berada di tangan jalan. Kamu tidak mengajar. Saya bukan melawan. Saya cuma ngasih tau kalau itu salah mereka. Ngapain berada di tangan jalan. Kamu bisa ditabrak. Ini salah mereka sendiri lah. Berani kamu sama saya. Saya laporkan ya. Apalang sekolah biar kamu dikeluarin dari sekolah ini. Laporkan saja siapa takut. Saya kasih tau ya kalau bukan aku. Silahkan laporkan saja. Akan anda tau ya. Ini sekolah punya orang tua saya. Prefession Endrawan. Apa? Profesor Endrawan yang punya sekolah ini? Iya. Berarti anda anak Profesor Endrawan yang punya sekolah ini? Iya. Laporin aja. Yang ada malah anda yang dipecat dari sekolah ini. Maaf, maaf. Tadi saya benar-benar gak tau kalau anda anak Profesor Endrawan. Maaf, maaf. Gak ada maaf-maafan. Pokoknya bakal saya kasih tau kepada saya biar anda dipecat dari pekerjaan ini. Maafin saya. Tadi saya benar-benar gak tau. Maafin saya. Maaf, maaf. Saya minta maaf. Sebesar-sebesar ini saya maafin. Tidak. Tolong maafin saya. Saya benar-benar gak tau kalau anda anak Profesor Endrawan. Saya benar-benar gak tau. Tolong maafin saya. Saya gak mau kehilangan pekerjaan saya. Tolong maafin saya. Oke. Tapi ada syaratnya. Baik. Apa syaratnya? Gampang kok. Anda cuma tutup mulut doang. Gak usah nyebari berita ini di sekolah ini ke guru atau ke siapapun. Jika sampai berita ini bocor di sekolah ini. Maka pekerjaan anda yang akan hilang. Gimana? Setuju gak? Gampang kan? Oke. Saya setuju. Lama banget sih si Klaranya. Ngapain coba di luar BK situ? Hah? Gimana lu, Klar? Lu diapain? Kalian tenang aja. Gampang kok. Kan yang punya sekolah ini papa gua. Jadi ya gua gampang dong gak masuk tuh guru. Wih dih. Mantep bos. Iya dong. Udah yuk. Kan kita mau ada curiganya deh kalau bisa disini lama-lama. Ayo. Makasih banyak ya bu bajunya. Iya sama-sama. Kamu jadikan hari ini ke luarnya. Iya bu. Tapi saya gak tau jalannya. Dari sini ke jalan besar itu jauh. Kamu harus kelewatin hutan dulu. Tapi tenang. Bakal saya nemenin kok sampai keluar. Makasih banyak ya bu. Iya sama-sama. Ayo. Gimana rasanya co? Gimana rasanya co? Kepala kukusin kami. Yaudah ya sabar ya. Kamu banyakin istirahat aja. Ya ini nih. Ini semua gagah siklaran. Terbuat dari apa sih yang jadi sampe? Udah udah. Tau tempat dong. Ini mereka lagi kayak gini loh. Kalau mereka gak denger ojah-ojah lu yang gak jelas itu. Yang adil nanti mereka malah makin drop. Hah? Angel? Aku ada dimana. Udah Angel. Kamu gak usah mikirin kamu aja dimana. Kamu istirahat aja dulu biar siklaran urusan kami. Umi. Udah gak usah nyebut-nyebut nama si Clara. Nanti mereka malah makin... Itu udah bunyi bel masuk. Kalian gak masuk kelas aja. Enggak. Kita bakal nemenin kamu sampe kamu bener-bener sembuh. Ya kan? Iya. Kita gak bakal mau nikahin kalian. Makasih ya. Ngapain bilang makasih. Kita kan sahabat kamu. Ya gak? Iya. Saya kan ntar kamu sampe sini aja ya. Kamu tinggal nunggu bis aja kok. Saya mau balik dulu. Tapi bu. Lah. Kok ibu-ibu tadi hilangnya cepet banget ya? Padahal tadi aku mau ngomong sesuatu. Yaudah lah. Ibu-ibu tadi kemana ya? Apa? Jangan-jangan. Gak. Gak mungkin lah. Yah. Taksinya udah lewat. Yaudah lah. Aku nunggu bis aja. Tadi lewat si Aika. Tadi kayak si Clarissa. Abis saya liat ya. Cuma aku cek lagi. Hah? Aika? Clarissa. Kamu hapus diri mana aja? Kamu bikin orang-orang wangil tau gak? Biar ngapin aku. Aku bener-bener gak tau gak abis. Itu nginjat kamu kenapa? Siapa aku gak apa-apa. Gak usah bohong. Udah ga usah nangis. Itu banyak lah yang khawatir sama kamu. Ayo sekarang kita pulang ke rumah tanda. Enggak! 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 Apa? Clara? Iya, jadi kemarin itu si Clara ngejeng aku urmah pasang otak Tapi nyatanya aku mau dibawa ke hutas Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan Tiba-tiba mereka ngedorong aku ke jurang Padahal aku gak tau salah aku sama mereka apa Hah? Jadi ini semua berawat dari si Clara? Ini gak bisa dibiarin, ayo kenapa Gimana? Kakak polisi Kesana Udah, diam aja Ini uang, cepet lacak atas nama Clara Dia mempunyai kasus pembulian dan penyiksaan Ini dia urbannya Kasus pembulian? Pembulian dan penyiksaan Saya minta untuk segera ditangkap pelakunya atas nama Clara Semua darahnya sudah saya kirim layout file Baik, segera lacak Pelaku telah ditemukan Pelaku sedang berada di SMA 11 Raja Hei, kapten, segera kesana Ya, terima kasih Untuk kasus ini akan segera kami pecahkan Karena kasus ini termasuk ke jalur hukum Oke, terima kasih telah melaporkan ke kami Jangan takut untuk menyampaikan kebenaran Terima kasih Ayo Hah? Kemana lagi? Itu di mereka Sebuah kapal selam Mula-mula menyelam sedalam 120 meter di bawah permukaan laut Kemudian Kapal bergerak menyelam ke bawah sejauh 60 meter Pernyataan tersebut Posisi kapal selam dari permukaan laut dengan perjumlahan di dalam bulat adalah Wih, ada polisi Ada apa nih? Positif negatif aja Mungkin polisinya lagi gabut Ih, ada polisi Ada apa tuh? Mungkin ada penjahat kali ya Mungkin sih Atau jangan Hah? Polisi Itu orangnya Hah? Tangkap dia Hah? Ada apa ini? Polkol dia Hah? Saya kenapa? Saya salah apa? Jangan sampai lepas Lepasin Saya salah apa? Itu bisa dijelasin di kantor Apa sih bakal bawa-bawa segala? Itu bisa dijelasin di kantor Cepat bawah Dilepasin Nah, salah apa sih? Hah? Clarissa masih hidup? Bukannya kemarin itu dia jatuh ke Ja, salah apa sih? Kepat buah Kepatau 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 Kepatau